Hai nah bagi teman-teman kalau misalkan udah dua bulan ya pemakaian harian motor nih harus rajin diganti karena nanti kalau misalkan gak diganti nanti resikonya seperti ini ya olinya akan berkurang pada takaran nah ini udah saya takar ini sisa sedikit ya teman-teman jadi ini cuma dituang pada bagian sini ini udah saya ganti baru harusnya nyampe sini nih jadi kayak hilang 250 mililiter lah ini kan satu liter kemudian untuk yang sebelumnya sih ini udah mencapai ke atas dia batasnya ini kita bandingkan pada sebelumnya nih tuh jauh teman-teman nih kalau ini udah masih satu liter ya satu liter kurang lah kalau ini parah hilang 250 mili jadi kalau misalnya teman-teman akan diganti 3 bulan 4 bulan 5 bulan untuk motor harian bakalan jebol dan keluar asap ya oke cukup sekian informasi ini semoga bagi teman-teman yang punya motor harus diganti rutin ya agar sehar pistonnya tetap sehat dan fit karena itu dibada kok bisa hilang Bang oli itu nah karena gesek kan kemudian oli pasti masuk ke situ dan kegesek seperti itu nanti kelama-kelama dia akan habis Oke cukup sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat buat sobat Jangan lupa like dan klik subscribe gue di channel ini gratis dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.